Kali ini kita akan mengangkat tema skincare treatment for lose your acne. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Membersihkan mata dan bibir dengan arah melingkar. Diawali dari sudut mata dalam hingga sudut mata luar. Sampai tidak ada sisa eyeshadow atau lipstick yang menempel pada mata dan bibir. Kosmetik pembersih dioleskan pada wajah dan leher dengan gerakan average dan rotasi hingga merata. Pembersih diangkat menggunakan spons basah hangat hingga tidak ada sisa kosmetik dan tidak licin. Lakukan pembersihan intensif menggunakan sabun untuk kulit berkomedo. Setelahnya, pembersih intensif diangkat hingga tidak ada sabun yang tersisa. Isi lembar diagnosa untuk menganalisis kulit wajah. Lakukan penguapan sekitar 3-5 menit. Mengangkat komedo berguna agar semua komedo, milium, dan lemak-lemak di kulit keluar. Proses pengolesan agnelotion atau krim ini dilakukan untuk mencegah timbulnya infeksi pada kulit yang telah diambil komedonya. Lakukan akupressor dengan cara memberikan titik tekanan pada tengah dahi, sekitar alis, sekitar mata, pelipis, sekitar hidung dan mulut, pipi dan dagu, terakhir pada ubun-ubun. Alat High Frequency atau HF digunakan untuk membunuh kuman atau mengeringkan jerawat dengan cara menempelkan elektroda yang ada pada wajah. Kemudian, nyalakan alat dan ratakan pada wajah dengan gerakan rotasi atau dengan elektroda yang panjang untuk membakar jerawat. Untuk membuat masker wajah, campurkan bolus alba, sulfur, zinc oxide, titanium dioksida, dan toner jeruk. Untuk masker leher, gunakan bolus alba, zinc oxide, dan air mawar. Oleskan masker sesuai arah otot wajah dan leher dengan ketebalan yang merata. Mata ditutup menggunakan karbon hitam untuk melindungi dari sinar infrared. Aluminium foil untuk melindungi wajah dan sinar infrared, dan meratakan panas infrared pada wajah. Lampu infrared tidak boleh dekat agar wajah tidak terbakar sinar infrared. Berkembangnya teknologi masa kini, telah diciptakan topeng fotodynamik yang dapat menggantikan penggunaan sinar infrared. Kemudian, dilembabkan oleh peragah menggunakan spons yang dibasahkan menggunakan air hangat. Setelah lembab, barulah dibersihkan menggunakan spons hangat kembali sesuai arah otot, wajah, dan leher. Memasukkan penyegar khusus kulit berkomedo pada alat gas jet atau pulverisator. Kemudian, semprotkan penyegar pada wajah dan leher dengan jarak 30 cm. Penyemprotan tidak boleh dalam jarak yang terlalu dekat. Lalu, dilanjutkan dengan mengoleskan pelembab khusus wajah berkomedo pada wajah dan leher secara merata. Cukup sekian video kita kali ini. Jika ingin mempelajari lebih dalam, kunjungi website kursus.camdikbud.go.id Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!